DPR Marcus Marcus alias Makelar Kasus, politisi kontroversi. Anggota DPR RI dari Komisi 3 Arteria Dahlan kembali jadi sorotan. Politisi asal PDIP yang dikenal, Garang, kala berdebat sempat melemparkan ancaman akan memperkarakan Menteri Koordinator Bidan Politik, Hukum dan Keamanan, Menkopol Hukam, Mahfud MDA apabila tidak segera mencabut pernyataannya soal anggota DPR sebagai Marcus alias Makelar Kasus. Ancaman Arteria Dahlan itu sebelumnya terlontar saat rapat di Komisi 3 DPR, Rabu 29 Maret 2023, lalu bersama Mahfud MD dan Ketua PPATK membahas soal transaksi janggal 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan Kemenkeu. Tadi Prof. Mahfud begitu keras, DPR itu keras padahal Marcus minta proyek. Saya minta Prof. cabut, kata Arteria Dahlan. Arteria meminta Mahfud mencabut pernyataannya soal Marcus tersebut, sebab hal itu menurutnya bisa membuat kegaduhan di publik. Saya minta ini Prof. cabut, atau nanti saya juga perkarakan ini, tegas Arteria mengancam. Kegeraman Arteria Dahlan bermula saat Mahfud MD menyinggung DPR dengan sebutan Marcus alias Makelar Kasus. Hal itu ia sampaikan juga dalam rapat membahas transaksi mencurigakan 349 triliun rupiah di Kemenkeu. Sering di DPR ini aneh, kadangkala marah-marah gitu, nggak tahunya Marcus dia. Marah kejaksa agung, nanti datang ke kantor ke jagung titip kasus, kata Mahfud. Mendengar ucapan Mahfud itu, sontak suasana dalam ruang rapat Komisi Tiga Riuh. Ramai para wakil rakyat yang hadir langsung merespons keras dan langsung mengajukan interupsi. Saya kebetulan pimpinan MKD. Saya minta Pak Mahfud apa memang benar ada data yang soal Marcus anggota DPR, disampaikan saja sekarang, kata anggota Komisi Tiga, Habibu Rohman. Interupsi pimpinan, saya kira ini tidak relevan. Interupsi, susul anggota lain dari fraksi PPP, Arsul Sani. Sosok Arteria Dahlan, kontroversi memang kerap mengiringi sosok politisi asal PDIP, Arteria Dahlan. Merujuk laman DPRI, Arteria Dahlan lahir di Jakarta pada tanggal 7 Juli tahun 1975. Arteria mengenyam pendidikan tingkat SD hingga SMA di Jakarta. Ia kemudian melanjutkan pendidikan S1 Teknik Elektro di Universitas Trisakti antara tahun 1993 sampai tahun 1999. Di saat bersamaan ia juga mengambil S1 Program Kekhususan Hukum Ekonomi di Universitas Indonesia tahun 1994 sampai tahun 1999. Kemudian di tahun 2012 sampai tahun 2014 Arteria Melanjutkan Pendidikan S2 Ilmu Hukum Ketatanegaraan, juga di Universitas Indonesia. Arteria Dahlan tercatat sudah tiga kali terpilih sebagai anggota DPRI. Pertama ia terpilih sebagai Wakil Rakyat tahun-tahun 2009 sampai tahun 2014. Kemudian di tahun 2014 sampai tahun 2019 dan berlanjut pada 2019 sampai sekarang. Sebelum menjadi politikus, Arteria Dahlan adalah seorang lawyer alias pengacara. Kariernya sebagai pengacara ia mulai pada tahun 2000 sampai tahun 2001 sebagai seorang lawyer junior. Seiring waktu, Arteria kemudian mendirikan kantor lawyer sendiri yakni Arteria Dahlan Lawyers pada tahun 2009 sampai tahun 2014.